Inilah sosok Scooby terbaru tahun 2023 Ini warna hijau nih teman-teman Yang dulunya di tipe Prestige Sekarang berada di tipe Stylist Menggantikan warna Brown Dan yang dulunya Prestige warna hijau Sekarang diganti warna hitam Dan ini spesialnya nih teman-teman Untuk Scooby sekarang Rangka ASAPnya itu dengan garansi Rangka itu 5 tahun Tanpa batasan kilometer Mantap teman-teman Dan kali ini Kita lagi ada pameran Di Trio Wonosobo Nah ini untuk launching Scooby terbaru Kita mengadakan Pameran disini Disini ada beberapa Sales-sales juga nih Marketing-marketing dari dealer Honda Mereka sedang menjaga stand pameran Dari Scooby terbaru ini Dan kita akan lihat nih untuk bentuknya Kalau bentuknya itu masih sama nih teman-teman Tapi kini disini Kita melihat penyegaran warna Untuk warna hijaunya seperti ini Kita lihat dulu dari sebelah sini Nah kita lihat untuk warna hijaunya Tetap warna hijau Tetap warna hijau Tapi yang dulunya itu Peleknya warna coklat Disini menjadi warna silver Karena ini sekarang masuk di tipe Stylis Kalau dulu kan di tipe prestis Dan disini yang istimewa nih teman-teman Untuk warna hijaunya Sekarang sudah ada variasi striping disini Seperti bentuk apa nih teman-teman Nah seperti inilah Ini untuk detailnya Kalau dilihat dari sosok jauh Seperti kayak huruf A Tapi ini mungkin batik ya Ini batik untuk ala Honda nih Seperti ini nih teman-teman Kita lihat Untuk bagian depannya masih serama Warna hijau ngedok di bagian sini Dan di bagian bawah Warna hijau ngedok juga Tapi disini ada sedikit pemanis Nah untuk lampunya LED projector di lampu utama Dan untuk lampu sen ini Menggunakan lampu boflam nih teman-teman Seperti itu Oke kita akan lanjut ke bawah Untuk warna selebornya Tep warna hijau Dan disini untuk warna sok depannya Warna silver Teleskopik Dan kita lihat nih Untuk ukuran ban depannya ya teman-teman Untuk ukuran ban depan ini Menggunakan ukuran ban 100 per 90 ring 12 Dan disini Diklir warna silver Untuk cakramnya Menggunakan cakram seperti ini Dengan single piston merk nisin Dan tentunya ban ini Sudah menggunakan Ban tubeless Jadi lebih aman Lebih nyaman juga nih teman-teman Dan disini kita lihat Untuk tampilan seminometernya Masih sama seperti dahulu Untuk tampilan speedometernya Di bagian kanan ada Idling stop system Double starter Di bagian kiri ada Lampu jarak jauh jarak dekat Klakson dan juga lampu sen Kita lanjut ke bawah Nah disini Diklir warna hitam nih teman-teman Warna hitam Dan untuk Kuncinya Tentunya sudah menggunakan Keyless Nah disini Untuk bentuk keylessnya Seperti ini Dan disini kita juga Mendapatkan power charger USB charger Jadi teman-teman Tidak perlu khawatir Kehabisan Daya baterai Kalau kalian sudah low pad Itu kalian bisa ngecas Sambil melakukan perjalanan Nah kalau sambil Berhenti tentunya Tidak akan bisa ngecas Teman-teman Motornya dihudupin dulu Terus kalian Bisa ngecas Apinya dimasukkan ke sini Jadi selama perjalanan Nanti akan mengisi Daya baterainya Di bagian Dek bawah Disini menggunakan Warna coklat Dan disini Untuk bagian Samping nih teman-teman Untuk Bodi samping Diklir warna Hijau Tulisan scoopy nya Silver Nah dan disini Ada sedikit Kornamen pemanis lagi nih Batik-batiknya Sampai ke sini Ada warna hitam Dari sini Ke depan Sampai ke bawah Manis juga nih teman-teman Untuk joknya Dibalut warna coklat Tidak ada kombinasi Warna lain coklat semua Dan untuk bagel belakang Warna silver Manis nih teman-teman Untuk lampu belakang Seperti ini Warna merah Ini untuk lampu sen Juga masih menggunakan Bohlam semua Kita lanjut Untuk bagian mesin Scoopy ini Menggunakan mesin Full injeksi USB dengan daya 110 cc Yang tentunya Hemat bahan bakar Jadi untuk Scoopy ini Menggunakan Kapasitas Penggi 4,2 liter Dan untuk Penggunaan mesinnya Itu 59 km Per liter Wesh Wah Kenan nih teman-teman Udah motornya bagus Keren Desainnya klasik Dan juga tentunya Erit bahan bakar Untuk roda-roda belakang Kita lihat Untuk kaki belakang Menggunakan 110 per 90 Ring 12 Untuk pelaknya Warna silver Dan untuk Sok belakang Menggunakan Single shock Warna hitam Kita akan lihat Dari sebelah sini Nah ini Untuk bentuk Nalkotnya Masih sama Seperti dahulu Teman-teman Dan untuk Scoopy Menggunakan Pendingin udara Kalau untuk Vario PCX ADV Sudah menggunakan Pendingin cairan Tapi untuk Scoopy Masih menggunakan Pendingin udara Berapa sih Harga untuk Scoopy terbaru ini Jadi untuk Scoopy terbaru ini Harganya Rp23.810.000 Untuk OCR Keduh dan Banyumas Untuk kalian yang tertarik Ini sudah ready Stock dealer kita Langsung saja Hubungin nomor Adin di deskripsi Dan ini juga Kita bisa melihat Ada aparel-aparel Semi Honda Disini ada helm Dan disitu ada Kaos-kaos juga Disini Nah Kalian yang tertarik Dengan aksesoris-aksesorisnya Kalian juga bisa Beli disini Untuk harganya Kalian W.A. saja Nanti kita akan Kasih Share Harganya berapa Aja Untuk Aparel-aparel Resmi Yang kalian Inginkan Oke Selamat menan Dan selain Ada warna Hijau Kemarin juga Ada warna Hitam juga Nih teman-teman Untuk tipe prestis Tapi sayangnya Belum sampai Di dealer kita Yang baru sampai Hari ini Itu warna Hijau Dan juga Putih Untuk warna Putihnya Tidak ada Perbedaan Sama sekali Masih sama Dengan Versi sebelumnya Jadi teman-teman Kiranya cukup Sini untuk video Kali ini Semoga bermanfaat Salam satu hati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton